Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana caranya kita bisa jadi cowok yang populer. Oke, langsung aja. Yang pertama, kalau kamu pengen jadi cowok yang populer, bisa di kelas, bisa di kerjaan, atau dimanapun, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus punya skill atau keterampilan tertentu. Ketika kamu punya skill, misalkan kamu pinter gitar, maka orang-orang yang ada di komunitasmu, mungkin di sekolah, mungkin di kerjaan, pasti akan tahu bahwa kamu itu punya skill yang bagus. Tentunya kamu juga harus pinter gimana caranya mempromosikan diri kamu bahwa kamu adalah seorang gitaris. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sosial media. Kamu bisa posting kalau kamu bisa main gitar. Ketika orang tahu kamu itu main gitar, maka orang-orang di sekeliling kamu pasti akan bilang bahwa wasi budi itu jago gitar loh gitu. Dan itu bisa membuat kamu populer. Yang kedua adalah punya prestasi. Nah, kalau punya prestasi ini pasti banyak sekali orang yang akan suka sama kamu. Kalau kamu punya banyak prestasi, kamu itu pasti akan populer. Masyarakat, mungkin orang-orang pasti akan kenal kamu. Kenapa? Karena kamu punya prestasi yang bagus. Entah prestasi menang lomba, entah prestasi mungkin kamu dicap sebagai orang paling baik, orang yang paling sabar, orang yang penolong gitu. Itu prestasi bro. Jadi prestasi itu nggak hanya kamu tuh menang lomba, nggak. Tapi prestasi itu juga mungkin kamu adalah salah satu orang yang mungkin bisa punya karya, bisa merilis sebuah buku, bikin buku, bikin komik. Itu juga merupakan prestasi bro. Jadi prestasi itu adalah sebuah pencapaian yang rata-rata orang itu nggak bisa mencapai hal itu. Ketika kamu kuliah atau mungkin S1, S2, S3, itu juga prestasi loh. Kenapa? Karena rata-rata orang itu nggak banyak yang kuliah gitu. Mungkin prestasi kamu, kamu S2 atau S3, itu juga prestasi bro. Dan itu juga bisa bikin kamu itu populer. Jadi sekarang coba kamu fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang mungkin kamu punya skill tertentu yang bisa mendatangkan banyak prestasi. Karena itu bisa bikin kamu populer, dan ketika kamu populer, kamu tuh akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Simple. Yang ketiga adalah, kamu pintar ngomong. Kalau kamu nggak punya skill, kalau kamu nggak bisa punya prestasi, masih ada satu cara yang bisa kamu lakukan. Yaitu, pintar ngomong. Kalau kamu itu pintar ngomong, kamu pandai bergaul, pandai bersosialisasi, maka kamu akan dikenal sebagai orang yang punya banyak koneksi. Kalau kamu punya banyak relasi, kalau kamu itu pintar berkomunikasi, orang itu pasti akan bilang bahwa, oh dia itu ini loh, punya banyak temen, dia punya banyak koneksi. Akhirnya, orang itu akan tahu bahwa kamu pintar ngomong, dan kamu akan populer. Kamu populer karena kamu pintar ngomong, kamu pandai berkomunikasi, punya banyak temen. Itu bro, poinnya di situ. Jadi meskipun kamu nggak punya skill, nggak punya karya, nggak punya prestasi, kamu masih bisa melakukan satu hal, yaitu ketika kamu jago ngobrol, jago public speaking, maka kamu tuh akan lebih mudah untuk dikenal orang lain. Kamu akan dikenal sebagai orang yang jago untuk berkomunikasi. Gue akan rekap sekali lagi, ada 3 cara agar kamu bisa menjadi cowok yang populer. Pertama, kamu harus mempunyai skill. Yang kedua, kamu harus punya prestasi. Dan yang terakhir, kamu harus pintar ngomong. Pilih salah satu dari ketiga cara tersebut bro. Semoga bermanfaat dan semangat bro. EVA Semoga bermanfaat dan semangat bro. Terima kasih. selamat menikmati